Intro Hai teman-teman semua para pecinta mainan Transformer Balik lagi dengan channel Trifunity Kali ini mau review salah satu Decepticon Ini namanya Brawl a.k.a. Storm Pioneer LS10 Keluaran dari Black Mamba atau BMW Bentuk ini ada di Movie Transformer yang pertama Tanpa berlama-lama mari kita review Nah ini teman-teman bentuk dari Brawl Untuk tingginya sendiri ini sekitar 28 cm ya Sampai kepala ininya Tapi kalau sampai seatas ini ya Itu bisa lebih sampai 30an cm Nah untuk artikulasi kepalanya Ini dia juga terbatas Cuma segini aja Dia kehalang gak bisa ke Sampai 360 derajat Terus dia juga gak bisa ke atas ke bawah Untuk artikulasi tangannya Ini dia juga agak susah Geraknya Karena ada bagian yang ininya Tapi sebenarnya bisa 360 derajat Terus dia bisa juga ditekuk Sampai segini aja Terus juga bisa lagi Ada beberapa Senti yang bisa dimainin Ada yang bisa diputar di bagian sininya Terus ada bisa yang dinaikin Siku sampai segini aja tapi Terus artikulasi jarinya juga ada Dia ada tiga jari Itu masing-masing bisa dimainin Terus juga bisa muter Tapi gak bisa sampai 360 derajat Itu untuk tangannya Nah untuk kakinya Ini dia ada reset joinnya di pahanya Nah Terus Kebelakangnya juga bisa Tapi kehalang Ininya Bagian meriamnya Dia paling cuma sampai sini Ini dia Kembali jadi kebuka kan Tembakan di bagian belakangnya Nah ini ketekuknya sampai segini aja Terus untuk bagian tumit kakinya ini Dia agak loose Hati-hati teman-teman Kalau beli produk ini Dia bisa ditekuk ke kiri Ke kanan Terus ini ada bagian Jari kakinya yang naik ke atas Bisa ke atas ke bawah juga Ini dia agak loose di bagian sininya Di bagian sininya Ini kalian harus pinter-pinter Ngeposeinnya Biar dia gak jatuh Terus ketika kalian beli produk ini Kalian dapet beberapa aksesoris Ini ada sepasang Rocket launchernya Ini dia Dipasang disini Di atasin Terus ini senjata Yang ada di tangannya Ditempel disini nanti Kalau kita lihat disini ada bolongan Nah itu ditempel disini Gak bakal gue liatin cara masangnya Karena nanti akan dilepas lagi Karena agak keras untuk nempelnya Di adegan pertama pas Gue ngeliatin Bro Itu Kalian bisa ngeliat Bentuk tembakannya itu Gue bakal ngeliatin ini aja Cara masang Rocket launchernya Karena emang nanti bakal Disitu-situ aja Pas perubahan jadi tank Kalau yang ini Dia di tempat Lain Di atas tembakannya itu Nanti gue kasih liat Gue ke belakangin ya Ini ada bolongan disini Ini kita masukin Nah ini kayak gini Sebentar ya Ini agak gede robotnya Nah ini kayak gini ya Nah teman-teman Ini untuk bagian kepalanya ini Dia bisa nyala di bagian matanya Ini sambil digelapin ya Nah itu dia Nyala di bagian matanya Cara untuk nyalain ya Ini Kepalanya ini di bagian belakangnya ini Nah ini ada bagian Kompul kecilnya bulat Ini bisa di pencet Nyalain Di hidupin Nah Tadi ada satu bagian lagi Yang ketinggalan Artikulasi Artikulasi Si Ini Apa Tinggangnya Nah ini dia bisa diputar Sebenarnya ini bisa 360 derajat Kalau ininya kita buka Nah ini misalnya kita Naikin ke atas Ini bisa tuh Tapi gak usah deh Gue saranin gak usah Nanti jadi Ripet Kalian Harus ngebuka tutup dulu Tapi kalau kalian memang yang Suka bener-bener ngepose Silahkan Oke itu untuk Artikulasi pinggangnya Nah teman-teman Karena udah dijelasin Semuanya Sekarang bagian Cara Merubah dia dalam bentuk tank Oke Ikutin Caranya ya Nah ini Bagian yang nempel Di dadanya ini Kita buka Kayak gitu Terus bagian ini Kita turunin Dua-duanya Abis itu kita Tarik Ini kan tadi nempel Kita keluarin kayak gini Nah kayak gitu ya Nah terus Abis itu Ini kalian Tarik ke bawah Kepalanya ini kita mundurin Terus bagian yang ada Di sini Ini kita tekuk Masukin Kayak gitu Terus ini bagian kepalanya Kita kebawahin Abis itu Bagian ini Roda tanknya Kita Miringin Biar ini Jadi lurus Nah gitu Nah teman-teman Kita lihat ini Bagian sisi yang ininya Kita turunin Satu lagi Satu lagi juga kayak gitu Setelah itu Ini kita puter Ini bagian puternya agak ribet ya Karena tangannya Agak susah Jadi ini kita buka Kita puter Nah kayak gitu Oh iya ada yang kelupaan Jadi sebelum diputar itu Dia ada yang ngeganjel Ini dibuka dulu Ini di bagian sini agak gelap Sebentar ya Jadi kayak ini bisa dibuka Nah kayak gitu Satu lagi juga Kayak gitu kebuka Nah jadi setelah kebuka kayak gini Bisa diputar bagian item yang tadi Ini kita mundurin Biar semuanya bisa keputar Barang-barang Ini bagian Bagian roda ini Tadi kan ke atas Ini kita turunin dulu Biar bener-bener gampang muternya Yang hitamnya kita puter ya Yang ini Nah ini dia udah keputar Nah kalau udah keputar kayak gini Ini bagian Sininya Ini bisa kita naikin Nah kayak gitu Jadi dia sejajar sama roda tanknya ini Nah kepala yang bawahnya ini Bisa kita masukin ke dalam Kayak gini Bentar ya Ini ketinggian kakinya Jadi ini Sebentar ini agak gelap Nah ini kan ada bulongan nih Di bagian sininya ini 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 kan dia agak lebih Ini ditempel ke bagian bulong yang ini Sebentar ya Tempel dulu Nah kayak gitu Terus teman-teman Ini bagian yang Tadi di dadanya itu nempel Kita kayak giniin Bentuk kayak gini Terus kita naikin ke atas Terus Kita rapetin Biar bisa Sesuai sama Bagian depan tanknya Nah ini bagian depannya Dari brawl udah Sekarang kita mau bikin yang ininya Ini agak ribet nih Teman-teman Ini yang paling Ribet di bagian tembakan tanknya Kita putar pertama Tangannya Dua-duanya Habis itu Dibentuk Kayak gini Ini ditekuk sini Terus bagian jarinya Semua dirapetin Semua kayak gini Sebentar Ini kayak gini Kelihatan ya Rapet jadi semua jarinya Sudah ditekuk Sekarang Kita Lipet Disini kan ada Sisi Yang bisa dilipet Selagi kita Ngelipet Ini kita putar Nah kayak gitu Tunggak nih Sudah keputar Nah setelah keputar Bagian ini kita turun Ini kan nempel tadinya Kita turunin Terus Ini bagian Sini nih Ini bisa dipanjangin Kita putar Kita keluarin Ini juga Kita putar lagi Kita turunin Nah kayak gitu Ini kayak gini dulu Sekarang kita selesain Ke tangan yang satunya lagi Ini kita teguknya tadi Ini jarinya Terus kita teguk lagi Kedalam Selagi kita Ngelipet Ini kita Putar Terus ini kita turunin Nah kayak gitu Nah ini Bagian tembakannya Disini Kita buka Nah habis itu Tinggal kita Satuin aja Bagian tangan-tangan Yang tadi udah kita selesain Ini kita kebelakangin Ntar ya Biar Lebih jelas lagi Ini tembakannya Pokoknya ini paling atas Terus tangan-tangannya itu Dia ada di bawah Angannya di bawah sini ya Nanti kalian taruhnya Ini kayak keliatannya udah ngepas Tapi ternyata Masih belum pas Kenapa? Karena ini Bagian tembakannya ini Harus kita turunin Turunin sampai Agak ke bawah Nah kayak gini Pas udah kayak gitu Ini disini ada Isi yang Bolong Ini dimasukin Ke sisi yang ini Tarik agak gelap Nah ini Ini dari bawah Kita masukin Tarik gelap Ini kita masukin Nah kayak gitu Habis itu tinggal kita rapetin Semua bagian Nah kayak gini ya Sekarang tinggal kita Benderin bagian kakinya Oke teman-teman Ini kita naikin Sebelumnya tadi kan Kakinya kayak gini Jarinya Kita turunin Sampai ke bawah sini Terus kita naikin Yang satu lagi juga Kayak gitu Terus habis itu Kita putar kesini Ini di bagian Salah satu kaki yang Punya broli ini Bisa kita turunin Ini ada semacam panel Yang berlebih Ini dia Udah dikeluarin Terus ini ditempel Sama bagian yang bolong ini Tarik agak gelap Nah kayak gitu Nah ini udah Sambung Tinggal kita bikin Bagian yang ini Biar jadi kayak Roda Ini Kalau kalian lihat nih Bentar ya Belum fokus Dilanjut aja ya Ini Tadi kan kayak gini Bentuk kakinya Udah dimiringin Terus ini kita buka Nanti ketika kalian Mau jadi inteng lagi Kalian pas Mau tekuk ini Susah Ini ada mekanisme VR disini Kalian jangan sampai bingung Ini di Angkat sedikit Nah ini Kalian lihat Nah ini baru bisa Bisa di tekuk lagi Tapi ketika kalian Tidak kalian naikin Kayak gitu Ini susah ditekuk Kayak gitu aja ya Nanti kalau mau jadiin Robot ke tank Atau Sebaliknya Itu kan agak susah Pokoknya Susah banget nih Ini kita keatasin dulu Kita tekan dulu Nah ini baru bisa Kayak gitu Ini ada pairnya soalnya Nah habis itu Ini kita buka Bagiannya Terus ini kita Tayakin Keatas Nah ini bagian roda ini Ini kan ada yang nempel Ini juga kita Harus jadiin Sesuai sama ini Kan masih miring Jadi kita giniin Kita Angkat lah Ibaratnya Ini dari kayak gini Kita buka Nah kayak gitu Terus ini kita keluarin Ini bagiannya ada panel yang Perlebih ini Bisa ditempel disini Bagian yang Bolong Nah kayak gitu Sekarang Sekarang lakuin ke Yang satunya lagi Dibuka Terus ini Dibuka juga Ini naikin keatas Terus ini Rodanya Diatasin Ini ada mekanisme puter Yang ribetnya kadang Suka lepas Di bagian ininya Kalian bisa Puter Bentar ya Dipasang dulu Memudahkan kelihatan ya Kayak gini Terus ini Diangkat lagi Dideketin sama Bagian depannya Nah kayak gitu Kita puter lagi Nah ini Bagian Tembakan dari tanknya Kita puter ke depan Nah kayak gitu Terus Kalau kalian lihat Disini ada bagian yang Bolong Terus disini ada Bagian yang Berlebih Ini ditempel Disini Itu nanti Bakal otomatis Ngeplugin ke Semua Ngelempelin Maksudnya Bunyi Plug gitu Nanti Tinggal Rapet-rapetinnya Gampang Jadi ini dulu Yang Aduh Ada bunyinya Mudah-mudahan Kedengeran Ada bunyi Plug gitu Itu semuanya Bakal otomatis Ketempel Mekanisme Mekanisme Perubahannya Kayak gini Awalnya juga Pas Belajar-belajar Merubah Kayak susah Tapi tiba-tiba Pas Ketempel Yang bagian ini Semua Bagian Bagiannya Langsung Ketempel Nah Kayak gini Ini Ditaikin lagi Ada yang Kelepas Kita sambung Lagi Kayak gini Jadi Bagian Tank Nah Tempakan Yang ini Kita mundurin Kayak gini Satu lagi Juga Ini kan ada Dua bulangan Disini Ini bisa Kita tempel Aksesoris Yang Tadi Gue bilang Di awal Ini disini Ini tinggal Terserah Sesuka Lu Mau pasang Gimana Yang ini Di kiri Atau di kanan Sebaliknya Nah Gini Ini udah jadi Roll Tank mode Tinggal kalian Rapet-rapetin Dikit dong Udah Selesai Jadi Begini Oke Teman-teman Segitu aja Review Kali ini Dan Tadi udah Diukur Panjangnya Dari sini Tembakan Sini Ke belakang Itu Sekitar Tiga puluhan Sentimeter Jika kalian Suka Dengan Video ini Mohon Di like Share Terus Juga Di komen Jangan Lupa Subscribe Dan Mohon Untuk Dukung Instagram Trifunity Yang ada Di link Deskripsi Di bawah Thank you See you Next time Di Sini 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 Sin Terima See you Tadi Sini Sini Sub indo by broth3rmax